Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Mimpinya wanita Pandangan Al-Khaywarani dan lainnya menyebutkan bahwa Bila seorang wanita bermimpi sesuatu yang tidak ada kaitannya Maka mimpi itu untuk suaminya Demikian juga hukumnya hamba sahaya Mimpinya untuk majikannya Sebagaimana mimpi anak kecil untuk kedua orang tuanya Ibnu Batal menyebutkan kesamaan pendapat bahwa Mimpinya wanita beriman lagi solehah tercakup oleh sabda beliau Salallahu alaihi wasalam Mimpinya orang beriman yang soleh adalah Satu bagian dari bagian kenabian Takwil mimpi tentang mayat Jika bermimpi melihat mayat memandikan dirinya sendiri Berarti keturunannya akan terlepas dari kesusahan dan bertambahnya harta mereka Jika bermimpi melihat mayat dimandikan oleh seseorang Berarti akan ada seseorang yang rusak agamanya bertobat berkat upaya orang itu Pada prinsipnya orang yang memandikan mayat ditawilkan dengan pedagang yang beruntung Sehingga berkat dirinya banyak orang terlepas dari kebingungan Orang yang memandikan mayat ditawilkan dengan orang mulia yang berjasa membuat sejumlah orang yang melakukan kerusakan itu bertobat Jika bermimpi membantu orang yang memandikan mayat Urusannya akan membuahkan manfaat dan dia terbebas dari kesulitan Jika bermimpi bahwa mayat meminta baju kepada orang yang memandikannya Berarti dia membutuhkan doa dan sedekah Atau ingin dibayarkan utangnya Atau ingin mendapatkan maaf dari musuhnya Atau ingin agar wasiatnya dilaksanakan Jika bermimpi menemani mayat Berarti dia akan berpergian jauh dan akan memperoleh aneka kebaikan Jika dia bermimpi memikul mayat Berarti dia akan memperoleh harta dan aneka kebaikan Jika bermimpi memakan mayat Berarti umurnya akan panjang Pembalseman mayat menunjukkan tobat bagi orang yang berdosa Dan jalan keluar bagi orang yang dirundung kesusahan dan pujian yang baik Jika bermimpi meminta pertolongan kepada seseorang untuk membelikan balsem Berarti dia ditolong olehnya dalam kebaikan Ditawilkan demikian karena balsem dapat menghilangkan bau mayat yang menyengat Jika bermimpi mengusung keranda jenajah Berarti dia akan mengikuti orang yang memiliki kekuasaan Dan mengambil manfaat dari hartanya Jika bermimpi seolah-olah diangkat dan diletakkan pada keranda Dan orang-orang memikulnya Berarti dia akan memperoleh kekuasaan dan jabatan Serta akan menaklukkan orang-orang Dia akan dipatuhi oleh orang yang jumlahnya Sesuai dengan kadar orang yang melayat jenajahnya Mimpi mensolatkan mayat ditawilkan dengan banyak mendoakan dan memohonkan ampun bagi mayat itu Jika bermimpi seolah-olah dirinya diletakkan pada liang lahat Berarti dia akan memperoleh sebuah rumah Jika tanah kuburannya diratakan Berarti dia akan memperoleh harta Sesuai dengan banyaknya kadar tanah tersebut Jika bermimpi melihat hujan turun ke kuburan Berarti penghuni kubur itu akan mendapatkan rahmat Jika bermimpi menggali kuburan untuk dirinya sendiri Berarti dia akan membangun sebuah rumah bagi dirinya Jika bermimpi masuk ke kuburan yang tidak ada jenajahnya Berarti dia akan membeli sebuah rumah yang kosong Jika bermimpi melihat mayat seolah-olah hidup kembali Berarti dia akan memperbaiki urusan yang sebelumnya kacau balau dan penuh dengan kesulitan Dia akan mendapat kemudahan setelah kesulitan dengan cara yang tidak disangka-sangka Namun jika bermimpi melihat orang hidup seolah-olah mati Berarti urusannya akan menjadi sulit Karena hidup berarti kemudahan Sedang mati berarti kesulitan Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi di tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh